Omset ratusan ribu hanya dari jualan jajanan ini saja, yakin gak mau coba? Bikinnya gampang, bahannya ekonomis, semua pasti bisa Yuk langsung aja kita ke resepnya Langkah pertama, siapkan 20 buah tahu pong ukuran sedang Dan ini kita belah bagian tengahnya Kalau sudah selesai, ini kita sisihkan dulu ya Langkah selanjutnya, siapkan wadah, kemudian masukkan 200 gram tepung tapioca Lalu 200 gram tepung terigu 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Tambahkan juga 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir Setengah sendok teh lada bubuk 2 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok makan ebi yang sudah dihaluskan Maaf saat memasukkan ebi tidak terekam Aduk dan campur semua bahan ini sampai rata Kemudian masukkan 2 batang daun bawang yang sudah dicincang Dan 2 batang daun seledri Kita tuang juga 350-400 ml air Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata Tuang air secara bertahap Kemudian aduk sampai tercampur rata Tekstur akhirnya seperti ini ya Kalau sudah ini kita sisihkan dulu Tahap selanjutnya kita ambil tahu Lalu kita isi dengan bahan isian secukupnya Nah kalau sudah tahunya kita sisihkan dulu Untuk sisa adonan isian Kita tuang ke dalam loyang Dan ini sudah aku olesin dengan sedikit minyak Ini sudah siap untuk kita kukus Siapkan kukusan Panaskan kukusan sebelumnya Lalu masukkan tahu dan sisa adonan Dan ini kita kukus selama 20 menit Setelah 20 menit Buka tutup kukusan Lalu kita angkat Dan sisihkan dulu sampai dingin Langkah berikutnya Siapkan wadah Lalu masukkan 2 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan kaldu bubuk 2 sendok makan air Kemudian kita aduk sampai tercampur rata Selanjutnya masukkan 100 gram mie telur Yang sudah direbus Dan aduk sampai rata Kalau sudah ambil sedikit mie Lalu kita bentuk atau gulung seperti ini Kita lakukan sampai selesai ya Selanjutnya panaskan minyak Lalu kita goreng mie sampai matang Berwarna coklat keemasan Nah kalau sudah matang Ini kita angkat dan tiriskan Langkah selanjutnya aku mau bikin sambal kacangnya Kita goreng 50 gram kacang tanah 4 siung bawang putih 3 putir kemiri 5 buah cabai rawit 10 buah cabai merah keriting Kita goreng sampai layu dan matang Kalau sudah matang ini kita angkat dan tiriskan Kemudian ini kita biarkan dingin terlebih dahulu Nah kalau sudah dingin Masukkan ke dalam chopper Tambahkan dengan 100 ml air Lalu haluskan Hasilnya seperti ini ya Lanjut kita goreng sambal Kita goreng sampai airnya menyusut Tambahkan dengan 50 gram saus sambal 150 gram saus tomat 300 ml air Dan 3 sendok makan air asam jawa Aduk rata dan masak sampai mendidih Kalau sudah mendidih Kita masukkan 100 gram kentang Yang sudah direbus dan dihaluskan Aduk-aduk dan masak sampai airnya menyusut Tambahkan 3 lembar daun jeruk Yang sudah dirajang 1,5 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk 50 gram gula merah 1,4 sendok teh lada bubuk Aduk rata dan masak sampai matang Kalau sudah ini kita sisihkan dulu Selanjutnya kita akan sisihkan Potong-potong tahu jadi beberapa bagian kecil Kemudian potong-potong juga Sisa adonan isian Kita potong kecil-kecil Untuk ide jualan ini aku kemas Dengan cup plastik seperti ini Untuk sambal kacang aku bungkus dengan plastik Atau bisa disesuaikan dengan selera dan kebutuhannya Dan ini dia hasilnya ide jualan laris manis dan ekonomis Sajikan dengan sambal kacang Beneran ini enak banget Terima kasih ya sudah nonton videonya sampai selesai Sampai jumpa di video aku selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya